Aduh, gue deg-degan banget mau mencet piu. Asli gue juga sama. Tapi kira-kira gue lulus gak ya? Gak mungkin sih. Ih, kita harus besesin. Positif. Tapi lo ngomong-ngomong, melamar kerja lo gak boleh. Maksudnya lo melamar kerja pake tanah penek begini. Eh ntar lo dipecat, belum apa-apa tau. Lah kan kita kerja kelihatan. Bebas, talent mah. Gak boleh kelihatan nengkul begitu. Dan gue malah busik lagi. Iya. Lo misalkan pun. Eh kayak gue nih, kayak rok panjang. Mau ngapain, ngelamar kerja? Gue mau ngelamar suami. Ngelamar kerja lah. Ngelamar kerja? Ya semuanya keterima dah. Gedean banget ya. Siapa ya? Karyalan. Iya, kerja disini juga. Iya, dari disini. Baru. Malah saya berapa? Satu. Oh iya, bareng-bareng. Oh iya. Oke. Akhirnya. Yaudah, bareng. Yuk, bareng. Kakak udah lama kak di sini? Saya baru sekitar 2-3 bulan lah ya. Oh sama, kita juga baru. Aku. Kak. Oi. Itu siapa? Suami saya. Hah? Suami saya. Oh, boleh kerja bareng ya? Iya sih, boleh ya. Bareng kalau disini ya. Oh. Suami istri ya. Enak banget ya. Cepetan. Poster. Perasaan? Kenapa kak? Saya nggak ada rekrutmen karyawan deh. Hah? Kakak bosnya? Saya yang punya rumah ini. Hah? Rumah? Rumah? Apa? Ini beneran rumah. Wah. Bukannya kantor di rumah. Nggak gajian dong kita nih. Dua tahun lalu, sahabat Miss Queen main ke kantornya dan berhasil dibikin terbagong-bagong dengan deretan mobil mewah yang terpajang di halaman kantornya. Tahun ini ditemenin dua host ekonomi lemah Boyen dan Apos. Kita mau ketemuan lagi. Tapi di rumah barunya yang harganya 20 miliar. Please welcome Indah Carolina dan Haris Chandra. Hahaha. Pantes aja Boyen dan Apos Salfok dan ngira ini gedung kantor. Tapi emang saking megahnya penampakan rumahnya jadi beda tipis sama gedung. Hahaha. Kira-kira usaha apa ya Kak Indah dan Mas Haris sampai bisa-bisanya dalam waktu dua tahunan kebeli rumah canggih begini? Gak cuma terparkir Ferrari yang harganya tak ramah di kantong. Tapi ada juga lift, kolam renang dengan spot rebahan sore-sore, sampai kloset WC yang bisa disuruh macem-macem. Hahaha. Pokoknya tonton sobat miskin hari ini sampai habis ya guys. Jangan lupa kita curi ilmunya gimana Kak Indah dan Mas Haris yang umurnya belum 40 bisa sukses melintir kayak sekarang. Yolah kita mulai kaya-kaya-kaya. Ya ampun sih. Hahaha. Saya baru pertama kali naik Ferrari di merah-merah begini. Hahaha. Bos kenapa lu bos? Ini gua baru pertama kali senang banget. Iya ini ekspresi pertama kali gua sobat miskin begini nih. Hahaha. Kita gua mewah nih dulu begini. Sering lu emang naik kayak gini lu? Wah udah sering nih sejak-sejak ini, sejak syuting inian sobat miskin. Lu pertama kali naik gimana? Pertama kali naik. Wah dengkul gua sampe lemes. Lemes. Kenapa ya? Kenapa ya? Oh sama kayak lu lemes. Kurang ga siung. Kurang makan toge juga ya. Engga lah gua juga noras sama kayak lu. Bangga banget gua naik ginian. Enak banget nih. Enak kan? Iya kan? Ini ganti olinya berapa mobil ginian? Ganti olinya 15 jutaan. Waduh 15 jutaan. Iya 15 jutaan. Iya 15 jutaan. Iya pendingan beli motor gua mah. Ganti olinya 15 jutaan. Iya iya iya. Eh tapi lu ngomong ganti olinya. Pajaknya aja mahal ini. Pajaknya berapa? Pajaknya sebelum berapa? Setahun. Eh setahun ya? Setahun. 200 jutaan. 200 jutaan. Wah bisa dapet plaster tuh satu. Betul beli rumah di bala raja bisa ini. Jujur ya kak Indah ya. Enak kan naik mobil ginian kak Indah sebenernya. Gimana ya yang tadi saya bilang? Keras dudukannya. Dudukannya keras? Iya padahal tatakannya duit. Tetap aja keras. Tuh tatakan duit keras di pantat ya? Iya. Ini yang tatakan ompul oleh saya. Ayo Cinda yuk. Jalan yuk kita cobain nih. Boleh oke ayo ayo. Siap siap. Pake seatbelt gak? Boleh boleh pakai seatbelt. Pake seatbelt. Seatbeltnya bingung tuh dia nyari. Tuh. Ada seatbeltnya. Kayak nyari jarum dalam jarami dia. Tuh. Yan lu gak usah ikut dulu Yan. Hah? Lu kan udah sering. Gak. Yaudah lu makan seatbelt gue sip malam. Hahaha. Ayo Ci. Oke. Yaudah gak apa-apa si Apos dulu deh. Dengerin suaranya. Kan gue udah pernah nih. Waduh. Enak banget. Ini gebir dulu. Gebir nih. Yaudah gak apa-apa nih kita lihat nih Apos nih. Mau naik mobil Ferrari nih guys nih. Wuhuu. Liat tuh. Ini girang banget dia tuh. Wuhuu. 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 Hei gurih. Ci Ci Ci. Stop 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 stop. Makasih Ci. Saya cukup sampe sini aja Ci. Gak apa-apa Ci. Rius. Iya. Yang penting saya udah ngerasain nih mobil Ferrari. Saya udah bisa cerita sama orang Ci. Aduh. 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 Kok udahan sih. Makasih Ci. Makasih saya. Saya cukup satu meter aja ngerasain. Kenapa. Tutup dulu lu jangan. Tutup dulu. Oke. Bos kok gak puter-putar. Gak cukup satu meter aja Ci. Kenapa. Yang penting saya udah ngerasain. Aku mau bawa sendiri. Boleh kalo itu. Gak. Gak. Tuh. Karena bener-bener kan. Emang disini tau gak. Kita pertama dia enakin. Lama-lam kita ngelunjak tau. Gak usah. Saya takut ngelunjak lama-lama. Gak apa-apa. Yang penting bayarin pajak saya setahun. Tuh. Gak. Saya udah seneng dibawa jalan satu meter. Saya bisa cerita ke semua keluarga saya Ci. Saya udah bisa lakukan sukses pokoknya. Lu kalo misalnya udah ketemu keluarga lu. Abis naik mobil lu. Lu mau cerita apa ceritanya. Saya udah sukses di Jakarta. Iya. Sukses gitu bilang. Kamu kan pasti lu suruh bawa mobil ini ke kampung lu. Bilangnya dorusak gitu. Dorusak bilang. Lu sayang. Ada ginian agak foto. Gua udah foto waktu itu rupanya Pak Solin. Iya. Pakai foto yang masih ada di IG gua. Kayak Cinta. Boleh. Boleh. Silahkan. Silahkan. Mau dari posisi mana. Terserah. Boleh. Boleh ya. Abis foto saya boleh ke dalam. Boleh. Makan boleh. Boleh. Melunjak kan. Poto ya. Pas aku minggir dulu ya. Iya iya iya. Kalau nanti orang kampung tau. Oh iya iya. Iya iya. Iya jadi ketahuan bukan punya lu. Kan lu mau pamer. Bisa. Ian potenian. Iya sini tenang. Lu jangan kayak orang kena linglung gitu bukanya dong. Nih. Udah nih udah. Video. Video buat apaan. Insta story. Dulu aku juga susah. Sekarang aku. Oh. Oh. Belebihan nih. Belebihan loh. Oh tuh kan. Tuh. Mopleksi punya orang loh. Ainda makasih tadi kita udah boleh foto-foto ya. Sama-sama. Dengan senang hati. Terus kita juga mau kepo-kepoin rumah kakak. Boleh. Silahkan. Bebas ya. 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 Terbang. Ini gak boleh. Kompleks. Oh gak boleh. Gak boleh. Ini mah kayak kamar ini kak. Kamar saya. Kamar saya ini jemuran. Buat tidur bang. Langsung ya. Iya. Ya ampun. Kak itu merah-merah. Kedep-edep apaan tuh lagu merah. Charger mobil. Charger mobil. Charger mobil. Ferrari di charger kak. Charger mobil Ferrari ya. Itu power banknya. Saya suka tinggal tinggal. Lagi tinggal. Lagi tinggal. Keluar kota. Ini lagi luar negeri. Mobil harus di cas. Oh gitu. Terus kak kalau kelamaan gak dicabut gitu. Gak apa-apa. Gak masalah. Jadi kayak sound system di warkop ini mah. Nah ngomong-ngomong mobil pelari itu. Itu listrik apa bensin gitu sih kak. Bensin cuma memang ada bagian dari Ferrari tertentu. Harus di cas. Kalau gak solak akinya. Oh Shay. Kurang di cas. Gitu. Listriknya gede gak tuh kak. Listriknya. Gak tau sih. Ini kalau gak cas di rumah saya gak jepret. Gue tuh pasti matiin setrika dulu ya. Gak tau se. Cuma ini rumah ini listriknya lumayan sih. 23 ribuat. 20 ribuat. Rumah lu berapa? Rumah gua. 1.300. Rumah gua 1.200. Berapa tadi? 20 ribuat. 20 ribu. 23 ribu. Itu berapa kakak di rumah saya? Watt saya di rumah 1.300. Kemana syuting aja gerah banget rumah gua ya. Nah itu sebulan paling listrik paling mahal nih. Kalau misalnya aslinya gedele terus saya juta sebulan. Sebulan? Paling kalau gak pake 500 ribu. Kalau kakak berapa? Kalau saya sekitar 5-6 sih. 5-6 juta? Iya. Gua sih gaji orang ya. Satu orang ya. WM2 itu. Yang mahal tuh di sini IPLnya. Berapa IPLnya? IPL tuh 4,7. Di rumah gua cuma 120 ribu. Security. Cantah. Di rumah gua cuma 120 ribu. Ini kan saya baru pindah nih. Belum setahun kan. Itu udah disuruh bayar setahun. Hah? Dih? Iya. Udah harus bayar setahun. Oh jadi gak bisa sebulan? Gak boleh sebulan-sebulan gitu? Gak boleh. Harus bayar setahun. Bentar, bentar Ci. Apa lagi? Gua gak biasa ngeliat nih di rumah gua nih apaan nih ada telepon di luar kayak gini Ci. Emang masih... Apaan sih itu? Lift alarm. Lift alarm kenapa telepon? Gua aja gak tau nih apaan. Telepon pesawat. Halo? Bukan, bukan. Bukan telepon teramunggari. Bukan telepon teramunggari. Bukan telepon teramunggari. Coba-coba sini. Aduh. Aduh. Apa? Enggak sih belum check out. Aduh. Enggak. 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 Halo? Kan kemarin udah lunas. Oh pinjol. 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 Cari apa lagi? Biasa mental-mental orang susah ngegelatak kalau mengetahni. Ini Ci, ini kayaknya pintu otomatis. Tombolnya mana Ci? Iya itu pintu. Itu rolling stone. Eh bukan. Rolling stone. Rolling stone udah ngeks kebawah. Nah itu. Yang mana Ci? Ini. Ini. Nah ini. Apaan tuh Ci? Iya ini buat buka. Buat tutup. Oh enggak. Ini sebelah sana. Ini sebelah sini. Oh pakai ini pencetan pintunya. Ada sensor disitu. Oh ada sensornya juga. Oh ada sensor. Biar kalau misalkan anak kecil lewat gitu. Biarnya jangan sampai ngejepit. Oh iya bener-bener. Takutnya anak kecil kan. Bener. Cobain sih. Cep yang ngeliat please. Cobain. Cobain yang mana. Yang tutup mana. Yang kanan, yang kanan nih. Keren. Ini kayak kereta api ya. Keren banget ya kayak kereta api ya. Di rumah lu apa yang otomatis kan pintu disini. Oh deng. Kalau ketipan itu buka sendiri. Serem otomatis dari alam ya. Alam, alam. Ini rumah lu apa otomatis? Otomatis aku kayaknya enggak manual semua. Manual semua ya. Kalau aku otomatisnya apa ya. Enggak ada sih. Enggak ada. Yah jangan ditanya deh. Dia pernah nuk rumah saya. Enggak ada apa-apa.